Selanjutnya kita pantau ke jalur gentong di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat yang mengalami kemacetan panjang pada Senin Dinihari hingga pagi tadi. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Tasik Malaya yang hendak balik ke arah Bandung dan Jakarta terus mengalami peningkatan kepadatan kendaraan terjadi mulai dari jalan Raja Pola Kabupaten Tasik Malaya hingga perbatasan Garut Tasik Malaya. Guna mengurai kepadatan pemirsa pada minggu kemarin hingga Senin Dinihari petugas kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way sebanyak 8 kali. Jika biasanya one way dilakukan selama kurang lebih 30 menit tetapi pada one way terakhir dilakukan selama 1,5 jam. Hal ini dilakukan guna mengurai kepadatan akibat semakin menumpuknya kendaraan yang terjebak kemacetan di jalur gentong. Menjelang siang pemirsa, volume kendaraan pemudik dari arah Tasik Malaya menuju Bandung terus mengalami peningkatan. Diprediksi siang hingga malam nanti akan terus bertambah seiring dengan berakhirnya masa libur lembaran 2024. Kamu ya kamu liat, ambil nyangu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.